Hai aku Trian dari podcast Your Listeners Aku siap dengerin cerita kamu karena aku tau banget gimana rasanya gak pernah didengerin Dan kali ini aku gak sendirian karena aku lagi bareng sama temen-temen aku Say hi dong satu-satu Hai kejauhan maju dikit Hai kamu siapa namanya? Kenalin nama gue Rama Nira Terus selanjutnya Halo semuanya aku Nira yang biasa ada di IG Kalian udah familiar ya suaranya kalau yang paling lenjah itu Nira Terus selanjutnya Halo temen-temen aku Aci Iya kalian pasti masih inget Sudah lama kan Iya jadi kita mau ngobrolin seputar menuju Indonesia Gemilang 2024 Tepuk tangan dulu Jadi kita mau ngomongin dulu seputar tahun ini apa-apa aja yang udah berhasil kita lewatin Dan apa-apa aja sih yang sekiranya masih jauh banget dari harapan Mau siapa duluan? Gue? Iya lo aja yang gak apa-apa Suaranya Makanya slim callable banget loh Ya kak Ramah Apa ya? Apa tadi? Sejauh tahun ini apa yang udah berhasil lo lewatin gitu Apa ya setahun ini ya struggling sih Maksudnya berhasil struggling dengan diri sendiri dari beberapa hal yang pernah ada dan kemudian hilang Cuman berhasil yang lewatin fase itu dan kembali menjadi manusia yang jauh lebih baru Lebih baik dan memahami makna hidup bahwasannya kita hidup itu hanya seputar hilang dan juga kehilangan Tapi lo pernah kehilangan gak sih tahun ini? Banyak sih Kehilangan yang paling berarti banget gitu ada gak? Ada ya beberapa people yang memang hadir Beberapa manusia-manusia yang hadir di hidup gue itu ada yang datang ada yang pergi Sampai gue tuh ketemu sama satu manusia yang mengatakan bahwasannya Lo gak boleh sedih tentang hal-hal apapun yang memang udah hilang di hidup lo Karena setiap manusia yang hadir di hidup lo itu ngajarin dan ngebantu lo keluar dari masalah lo pada saat itu Dan kalau manusia itu udah hilang berarti masalah lo pada saat itu udah selesai Dan siapkan ruang baru untuk orang baru dan orang itu siap untuk ngebantu lo keluar dari masalah lo yang baru Wah bagus banget ya kayak jawaban Miss Universe Gua 11.12 sama Nadia Proko Jauh Guys ini tuh udah jam 2 malam Ya dan kita lagi di rumah Tryon karena beberapa hari lagi gua bakal balik ke Jogja dan gua pasti bakal kangen banget menangis Oh fake banget Janda Tapi mungkin kesini kan kita harus makin belajarkan temen-temen untuk bisa belajar cita-citanya masing-masing Semoga di 2024 kita bisa dapat cita masing-masing Kan belum sampai sana pertanyaan Nggak dia mau duluan Soalnya nanti ngomong katanya mau ikut audisi Jadi harus buru-buru Jadi durasinya nggak panjang Oh iya oke lanjut Gitu Selanjutnya Nira What's your feeling about 2023? Jadi aku di 2023 ini udah banyak melalui Melalui apa? Ah template ya Melalui udah suram ya Jadi gua tuh di 2023 ini gua sempet buat ilang dari sosmed Puasa sosmed hampir setahun Udah setahun sih Tapi ada yang nyariin? Ada Setelah gua puasa terus gua muncul lagi tuh semuanya langsung Lu kemana aja lu? Kenapa? Ternyata masih ada yang peduli sama gua di sosmed Lu hilang ya Lu hilang Karena gua sehancur itu Sampai nggak bisa ngungkapin Gua ini kenapa? Gua nggak bisa Kayak mau cerita sama orang pun orang nggak bisa kasih solusi Iya bener Tapi gua udah kenal katanya menyibukkan diri dengan ngantor ya Iya ngantor Jadi Nira sekarang alhamdulillah udah kerja 9 to 5 sih Capek nggak jadi orang kantoran Nira? Capek banget Mental gua Terinjak-injak Terus pagi pulang sore lah ya Jam 7 pulang jam 3 Tapi gua senisih karena Gua menyibukkan diri untuk bisa move on Terus ya sekarang gua udah baik-baik aja udah berdamai sama diri sendiri Bahwa gua udah nerima semuanya apa yang terjadi di benak gua itu Di hidup Di hidup gua itu Di hidup gua itu Ya udah harus Ya udah gua terima apa yang terjadi di diri gua Tapi move on udah? Udah Oh udah Gua udah ikhlas ya Ikhlas-ikhlasnya Kalo dia itu bangsa Tapi sometimes masih kangen lah Kangen? Kangen lah Sayang masih sayang Gua sebenernya Cuman kalo buat move on udah Gua udah bisa ngikhlasin semuanya Udah di fase yang Membiarkan dia pergi Tapi udah ikhlas juga dia sama orang lain Iya udah ikhlas Kalo suatu saat dia Muncul lagi di hidupan gua Maaf gua gak bisa Tapi kalo buat berteman juga gua gak bisa Udah kita ngilang aja untuk selamanya Asing aja Jadi asing aja Karena gua nyembuhin luka gua tuh seanji itu Gua bukan sama orang baru Tapi sama temen-temen gua Nyembuhin ya Jadi the great job Mira Oh my god amazingly Anjur Rama What you're feeling about 2023? Oke Kalo tadi ngomongin masalah kehilangan Kita tuh ada fase dimana Merelakan ya Jadi sama aja gitu Untuk kehilangan lah ya Dari tahun yang ketiga ya Tapi gua mencoba untuk Gimana ya Merelakan itu gak Tentang Dengan orang baru Jadi gua sembuh Oh kira-kira sih Jadi gua sembuh dengan sendirinya Amazingly Sama kayak gua Di 2023 juga kayak Banyak sebenernya banyak Pasang surutnya sih Sebenernya Paut ya Iya Kebetulan kita gak mancing sih kak Ini mohon maaf Ini lagi serius loh Iya Kita gak boleh bercanda ya Kita harus menghargai Karena gua tuh membuat lu ketawa Karena lu tau kan kesedihan gua tuh gimana Oh waduh Waduh Spill dong Kalo kata pasulat satu Selepet Aduh Aduh Waduh Kalo bahas politik Skip 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 Karena di tahun 2023 itu Gua pernah Masuk rumah sakit juga kak Oh iya Waduh Waduh Kepada sakit apa sih Maaf ya kita gak bisa cengguh Iya karena gua gak peduli sebenernya Malu Gua sibuk ngantor Gua tau sih Itu emang drill Terian seperti itu Bercanda ya Bercanda Bercanda Karena dia di Jogja Dia lagi di Jogja Gua ngantor Iya tau Lu sih paling ngantor Iya Iya Inip man and woman Inip man and woman Taunya Tut Skip Enggak dong Lanjut lanjut 2003 lu sakit Gua sakit Terus Gua seranjing Mohon maaf ya Saya agak berbelibet Belibet gitu loh Coba saya Coba gua Bentar bentar Gua senang dulu A-I-U-E-O Struggling Okay Gua Struggling So English Jadi gua coba untuk Struggling Buat Sembuh Dan akhirnya gua Ketemu sama orang-orang Yang bisa buat gua sembuh Dari mukanya gua Sakit apa Belum dijawab Yang pertama Sakit apa Cuma sakit Gua ngalamin Pemekakan hati Jadi so Buat kalian semua Jaga kesehatan Tuh Banyak-banyak Minum air putih Jadi Rama tuh Gara-gara suka Males Terus kalo disuruh minum air putih Minumnya air tajin Air tajin Air mirah Banyak banget Tensel ya Wak Gak apa-apa Terus Tapi pas lu sakit itu Lu kemarin Sempet ngerasain kayak Aduh iya nih Gua jadi sakit Nanti gua gak boleh kayak gini lagi Jadi Jadi agak tobat dikit gak Iya jadi Reminder buat gua sendiri Reminder Iya Itulah pokoknya Ya mohon maaf ya Pokoknya kayak gitulah Kalo sekali masih maklum ya Waktu dua kali Sekali Tiga kali Dapet piring cantik Ini masalahnya Ini dadakan Bo Mencuci Colang Ekonomi Jadi ini Segmen gua kayaknya Agak panjang ya Agak pendidikin Yaudah sih itu aja Jadi adanya sakit tuh Marla ngebuat tuh Menjadi manusia yang Jangan lebih baik lah ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Terbarakallah Seneng banget gua Dengernya Lalu Lu sendiri Apa ya 2023 gua Kayaknya Terlalu wasting time Sendiri gitu loh Artinya gak sih Kayaknya sibuk banget sih Sok sibuk banget Sampai akhirnya kayak Lu ngejar apa sih anjir gitu loh Lu nyari apa sih Lu jauh-jauh ke Jogja Ngapain sih gitu loh Kayak lagunya Hindi ya Tapi Pas lu di Jogja itu Apa yang lu dapet Apa pelajaran yang lu dapet Apa ya Tematika Iya kan Fisika Fisika PTKN Jadi gua belajar buat Lebih ngehargian waktu Belajar buat Hidup sederhana Karena beneran cuy Lifestyle gua disini sama di Jogja Beda banget cuy Bedanya Ya misalnya kalo disini tuh Gua kalo gak beli baju di mall tuh Gua gak mau Gak mau Gak mau pake baju itu kan Tapi kalo di Jogja Gua jadi orang Seadanya itu gitu loh Apa adanya itu Kayak thriftnya 30 ribut pun Gua beli kalo gua Pantes gitu loh Bener gua juga gitu Dan disana gua Ya namanya Jadi anak kos Tinggal sendirian Dan itu first time gua jadi anak kos Yang sangat jauh ya Di Jogja Dan sangat lama gak sih Iya Udah setahun ya Udah setahun Itu kan baru Baru pertama kali dia merantau Iya Iya pertama kali merantau Jauh Terus kayak gua belum tau Cara manage uang Cara manage waktu Sampai akhirnya gua tertampar Realita dengan sendirinya Tapi Mungkin banyak yang pengen tanya sih Apa sih reason lu Yang memang mengharuskan Lu pergi ke Jogja Apa ya Ya Karena Gua udah gak ngerasa safe aja Di rumah sendiri gitu loh Gua ngerasa Takut Gua ngerasa Ngebebanin banyak orang Gua ngerasa Ditinggalin semua orang Makanya That's why gua ke Jogja tuh Gua nyari Rumah baru gitu loh Nyari teman baru gitu loh Nyari Suasana baru Yang kalo misalkan Di satu tempat ini Gua gak dihargain Gua bisa pergi ke Tempat lain Lain gitu That's why gua pilih Jogja Kayaknya Jogja hidupnya slow living gitu Ternyata terlalu slow Terlalu slow Maksudnya slowan Bukan karena Teman-teman lu Atau orang-orang terdekat lu Yang memang ngebuat lu Pagi ke Jogja lah ya Karena memang Lu pengen jadi Hidup yang Jauh lebih Gimana sih kalo misalnya Gua jauh Ya bener Karena selama ini Coba mandiri Karena selama ini kan Kita sebagai anak gungsu ya kan Kita sebagai anak gungsu Kayak Buat pergi menjauh gitu Sangat Tapi kayak ini kita berdua yang sulung deh Kita berdua yang sulung Oh iya Oh cuma gua mahasis Gimana kalo kita adu nasib Udah berarti deh kata gua Nasib persusul Soalnya kalo misalnya Kita adu nasib Yang suka jual kisah Gak ada tempat Ya Gencana 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 Oke oke Back to the topic Iya jadi kan Ya namanya Anak-anak gungsu Pasti relate kan Gimana kalo mau merantau jauh tuh Pasti Gak dibolehin Dihawatirin Ditakutin Lu juga kan Lu gak boleh merantau jauh jauh kan Iya bener Jadi gue tuh sampe ada Labeling Sebagai anak yang homesick Benet gitu loh Kayak gak bisa jauh dari orang tua Padahal Sometimes kayak Kita perlu Iya lu butuh chill sumpah Lu butuh Gak perlu Menjauh gitu Seenggaknya Ngerasain kangen rumah tuh seru banget tau Ngerasain kayak Excitednya mau mudik Itu seru banget tau Oke Ya itu sih Yang bisa gue ambil dari 2023 Dan menurut lu 2023 ini Plot twist paling Darderdor Bade paling darderdor Dalam hidup lu tuh apa sih Yang paling Besar banget Yang lu ngerasa kayak Wah harusnya lu gak pergi Gitu loh Ngerti gak sih Itu lah I mean Apa ya itu kehilangan sama orang Amah orang kayak Gue harus jauh sama orang yang dulu deket banget Yang udah Ya Anggeplah kayak udah keluarga Gitu tuh ngerasa kayak Ternyata bisa sejauh ini ya gitu Yang Udah berplan bahwasannya Nanti kalo misalnya kayak gini Kayak gini-gini ya gitu Oh I see Ya yang pernah gue denger di salah satu Puisi lu deh kalo gak salah Kita punya rencana Tapi kan Tuhan punya keadaan Terus kayak yang yaudah Berarti kalo misalnya orang itu udah ngejauh dari hidup lu Ya memang masa dia udah gak ada Gitu Jadi berarti tugas lu untuk bareng-bareng lagi sama dia itu Udah abis Mungkin kalo misalnya someday kita ketemu lagi Berarti memang belum ada yang selesai Cuman Namanya kehilangan ya Hidup kan balik lagi Kita hanya tenang Hilang dan juga kehilangan Cuman yang paling buat dar-der-dor itu Ya memang di 2023 ini sih gitu Kayak yang Gak bisa ketebak ya Iya gak bisa ketebak banget Bahkan sampe diri gue Bukan diri gue ya Bahkan orang lain yang ngeliat pun kayak Iya Gue juga gak nyangka tau Kok bisa sih sejauh itu Kok bisa sih jauh banget I don't know why Cuman menurut gue kayak yaudah Mungkin memang masanya juga udah Udah abis Gua pun berpikiran gitu ke Trian Pada saat dia pergi ke Jogja Yang memang beberapa temen-temen tuh nanya Trian kemana Kok gak pernah ambil Trian lagi Padahal memang Dia punya reason sendiri untuk Dia harus moving ke Jogja gitu Dan yaudah Semua orang tuh punya alasan Mereka tuh juga punya prinsip Kenapa mereka harus menjalankan A Tanpa harus B gitu kan Maksudnya kayak Lu mau makan baso Ya lu beli baso Ngapain lu beli ayam gitu Dan kalo memang Di kehidupan di 2023 ini Orang itu tidak membutuhkan Gua Ya terserah gitu Cuman Tidak menutup kemungkinan Even di tahun 2024 Kamu mau balik lagi sama saya Atau Memang kita mau berteman baik lagi Pintu terbuka Lebar untuk dateng lagi ke rumah Oke Kalo lu mah Lu kok lu gak apa balik dari JGT Forte Dari Jakarta Karena sakit Kalo gue tuh Emang iya Lu sakit dari Jakarta Kalo gue tuh sebenernya Nyokap Nyokap gue nyuruhin Gue pulang terus Emang iya Nyokap gue Pertama itu Terus Gimana ya Yang namanya Gue anak sulung Tapi Oh sulung Kita bahas sulung Tadi kan bungsu udah Gak adil dong Kalo sulung gak dibahas Kita gak sulung Menangis 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 Jangan Nangis Bercanda Bencana yuk Back to the topic ya Bener deh bahasa inggrisnya Gak dapet diri Dih anjir Ke distract deh kayaknya gue Iya 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 Yuk disana Apa Ditungguin ya Sulung Sulung Fokus Disuruh balik Menyokap Iya Jadi Gue disuruh balik Sama nyokap gue Karena Perkara ya Nyokap gue Gak mau jauh lah Pokoknya dari gue Karena kan emang Pertama kalinya Untuk gue Merantau ya First time juga lah ya First time Terus takut Kalo gue tuh aneh-aneh Di kota orang Padahal kan Gak ada yang tau loh Kita itu Kan kekhawatiran Orang tua itu Gimana ya Katanya disana Lu ikut ini Katanya disana Lu ikut ini Kajian gak sih Kayak kajian Ya Alhamdulillah Apa Kajian rohani Rohani Silami Rohani silami Oke Rohani silami Ikut rohis Misana ya Ikut rohis Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Masya Allah Berarti lu sulung Anaknya ada berapa Adik lu ada berapa Kau anaknya berapa Adik gue Oh ya Allah gue nyini Udah punya anak Bener Adik gue ada 4 Eh rame ya Wak 5 sama lu berarti Iya Kok lu rame banget sih Ada 5 sama gue Lu anak paling sulung Ya Adik lu umuran berapa aja Adik gue tuh Adik yang 17 Terus 20 Iya Sekitar adik yang 20 juga 20 tahun Terus Emang lu berapa Gue sekarang 24 Terus ada yang 11 sama Sekitar 9 tahun SD SMP Sekitar segitu deh Lu ngerasa kayak gak sih Kayak lu harus ngebagian adik-adik Bener banget Dan lu Pernah mikir gini gak Lu gak mikirin diri lu sendiri Tapi ya Gimana lu caranya Gimana ya gue mikirin keluarga Apa yang ada di keluarga lu Iya kan Itu yang gue pikirin Oh iya Allah Sulung Itulah Sulung Jadi kita gak mikirin Ngapain sih lu gak nikah-nikah gitu Iya Iya gak sih Bener Eh bahkan gue dengerin Gue benci banget sama orang-orang kayak gitu Bokok dia udah ngecucu baru Iya Tapi yang Padahal kita pemikirannya Tapi kan Cewek lu juga belum siap nikah kan Belum Ada yang waktu itu Yang pake jil banget Pramugari gak sih Bukan Yang pake jil banget sosis Terus digoreng Tapi gue Katanya udah putus juga ya Sebenernya lagi beri kaya sih Lagi beri Lagi beri kapan Emang HTSan mah Kalo HTSan sih gak Coba Makanya diposting Dima Back to the topic Family aja ya Oh gak mau banget Disenggol asmarahnya Gak mau banget Jangan Jangan-jangan Jangan-jangan Ya itu sih Gak mau Lagi seperti orang tuh ya Lebih kubulin Canda-canda Canda-canda Lanjut Sudah kita back to topic Iya ada tadi Back to topic Langsung aja Langsung aja Jadi Jadi sulung gimana Jadi sulung ya Beratnya Mikirin keluarga dulu sih Pertamanya Yang diutamain Jadi Bokap masih ada Bokap masih ada Yang gak ada bokap Siapa disini Acil Jadi Lu kesal lu Sebagai yatim Itu gimana Iya Kok gak mungkin Kita ngomongin Sampai ke yatim Kalo yatim Gue dari 2005 Pasti Agak lama banget Jadi kita keterbelakangan Eh Flashback Sebenernya Yaitu Dibuatnya Dari Apa ya Dari yatim itu Gue takut Kehilangan orang Mulai dari Kehilangan bokap Sampai akhirnya Gue mencoba Terus Nanti dulu Karena gue takut Kehilangan orang Itu aja Takut kehilangan orang Yang lo sayang Ember Maaf ya Emang Dia juga Sulung Udah ngomong dulu Ini Lu sulung Ngapain Hidup lu Hidup gue Ya itu Ngempanin adik lu Enggak lu Sebagai sulung Iya lah Gila Apa sih yang ngebuat lu Beban menjadi Seorang sulung Maksudnya kayak Duh gitu Duh gitu Gue tuh sebenernya Gak betah tau Di rumah Tapi Coba lu keluar rumah Kedepan Kedepan Terasi Ya maan Jadi gebukin gue Lanjut lanjut Jadi Gue tuh sebenernya Mending gue hidup sendiri Kayak merantau Jadi lebih Ya udah dia Gue gak tau Kondisi rumah gitu ya Mending gue gak tau Kondisi rumah Tapi gue Insya Allah bisa ngasih Gitu Cuman Balik lagi ke nyokap ya Nyokap gak mau jauh dari anak Iya Terus kayak Sebenernya orang tua Orang tua gue juga Pengen gue tuh kayak Ya udah mau ngapain lagi Lo nikah aja Gitu Cuman di suatu sisi Mereka juga tuh Suatu sisi Bukan suatu Suatu sisi Lu masih punya tanggung jawab lah Iya Terus Di orang itu Pengen Bisa Gimana ya Lu Dia tuh masih butuh gue loh Maksudnya tuh Butuh duit gue Istilahnya Butuh bantuan Iya Bantuan Terlalu kasar butuh duit gue Iya Butuh bantuan Butuh bantuan lo Sebagai seorang anak pertama Jadi Jadi kadang gue tuh mikir tuh Sampai Gue kena kolesterol lanjut Oh penyakitan Jadi mungkin kebanyakan pikiran itu Gue tuh jadi Gak sih Kebanyakan ngopi Wah Gila nih Nira nih Kalo ngopi gila Iya Abis-abis Amerikanu V60 Jangan sedih loh Yang penting Jangan kopsuk Berak-berak Terus Terus Gimana sebagai sulung Sebagai sulung Lu pengen gak sih Memperbaiki Perekonomian keluarga Pengen banget lah Gila Apa pertanyaan lo Kena Josie Iya Kayak mau debat paslon Gitu ya Makanya gue mikir Apa Emang boleh gak sih Kalo kita tuh gak nikah Gak boleh Gak boleh Harus menikoy Gak mikirin Gak mikirin diri sendiri Gue mau mikirin Orang tua gue Gue dulu sama adik gue Dulu Yang terpenting Gitu Karena memang Ya bener sih Gue nanti dulu deh Gitu loh Maksudnya Setiap anak sulung Gue nanti dulu deh Gitu Yang bungsu juga ya Kayaknya semua 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 anak ya Jadi Maksudnya gini Gue gak tau Di pihak sulung Jadi anak bungsu tuh gak enak Karena kita memang hidup Di ujung Keluarga Maksudnya orang tua Iya Bener Kalo misalnya kita main-main Kayak wasting time aja gitu Ngabisin waktu aja Bener banget Gitu Patah ya And then next What's the project Apa yang bakal kalian lakuin Di 2024 Gue Ayo lo Ayo Nir Gue Harus bikin planning dong Gue planning gue Sebenernya gue takut tau Menuju ke 2024 Lu capek Kejutan disini aja tuh Gak ada habis-habisnya gitu ya Gue tuh udah capek Dengan badai gue Di sebelum Di Apa tahun-tahun Iya Itu bener-bener Ngancerin Ngancerin mental gue Gila Lu pernah dimaki-maki Iya gue pernah dimaki-maki Lu pernah disamperin Bener disamperin Temen-temen gue Aduh Gue sebenernya gak mau ngomong ya Cuman kayak Anjing sakit banget Karena sekarang Sampai orang tua gue tuh Udahlah gak usah berteman Sama siapapun gitu Temen yang menurut lo Oh ini besti banget nih Tapi ternyata kayak Nusuk lo dari belakang Gak ada habisnya Orang tua gue Dimaki-maki segala macem Lu kalo emang ini gak usah Ngomongin ke orang tua gue lah Maksudnya gak usah Nyaji-maki orang tua gue Gitu loh Anak tuh sakit banget Maksudnya kayak lu Ngantain gue anjing baru Tapi juga sama gue aja gitu Maksudnya kalo udah ke nyokap itu Walaupun gue salah Lu Gak bener gitu Bukan ranahnya Lu gak ada hak buat kesitu Tau sebenernya Kalo emang lu gentle ya Sini urusannya sama gue Sama gue Gitu Selesain Selesain Secara kita berdua Gitu loh maksudnya Gak mungkin ada masalah Kalo gak ada solusinya Terus jadi Di 2024 ini gue takut banget Kayak Tuhan tuh mau ngasih gue Kejutan apa Mau dikasih bahagia Iya apa sedih lagi Gitu kalo Untuk sedih lagi Gue tuh udah gak ada tenaga Buat Udah capek gak sih Iya udah capek banget Gue tuh udah kayak Ya hal yang pasrah gitu loh Tapi kayak gak bisa nyerah gitu gak sih Tapi gue gak bisa nyerah Dengan keadaan ini Gitu Jadi kayak 2024 ini Insya Allah gue Pengen Ya pengen sih Kerja di luar Gitu Luar negeri Luar negeri Insya Allah Tapi Ya bismillah aja ya Semoga Tuhan Semoga Ada yang mau Mungut lu Orang luar negeri Yang mau Gembel ta Tapi kalo misalnya Niat kita untuk luar Pasti dikasih jalan juga Yang penting tuh Terus tuh orang tua Ember Iya Bener gak sih Terus apalagi Omongan ibu Itu beneran Kalau ibu ngomong Enggak Ya udah Kita gak bakal dapet Gue udah ngalamin Ya kan udah dijelasin juga Masih Tidak ulang Tidak ulang Tidak ulang Tidak ulang Karena ini orang tua Gue udah ngerestuin Karena gue Relatenya di tahun Terakhir gue Di Jogja Di akhir-akhir 2023 ini kan Gue tuh Udah yang Bolak-balik Udah sih pulang aja Pulang aja gitu kan Gue Disananya Iya Kayak ada Ada aja Masalah Kayak ada aja Yang Memang haruskan Luntup pulang Tiba-tiba Gue risen Kok tiba-tiba Gue risen ya Kata gue Memang gitu Karena Jangan Pernah Semesta tuh Bekerja melalui doa ibu Iya bener Makanya gue Bolak-balik kayak Yaudah lo Kalau misalkan Anaknya mau keluar Tuh Didoain aja Didoain yang baik-baik aja Tapi ya kita gak pernah tahu Isi hati orang tua Ya kadang bilang Oke padahal menangis setiap malam Iya kangen Kangen lah Bahkan ada Nyokapku tuh suka bilang gini Gue gak apa-apa deh Maksudnya lo gak pernah ngasih gue uang Lo gak pernah ngasih gue Yang penting lo di rumah Yang penting lo di rumah Cuman kita sendiri Menaluri Menaluri kita sebagai anak Cuman kita sebagai anak Itu kayak Gak bisa Kita butuh makan ya sih Satu itu Yang kedua adalah Gue mau gak bahagiain Lo nih Jadi gue tuh sekarang berpikiran Gak usahnya Saatnya ibu gue Gue rayakan That's right baby Itu sih Tapi lo Eh bacil Masih bisa Marah ya kan Kalau gue Kalau gue tuh Belum Dapet loh Momennya Maksudnya Pasti itu bakal ada Tapi itu Gue tuh selalu gagal 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 Terus Belum Belum Lo tau apa yang bikin lo bisa berhasil Jual semangka FYI Nira nih Di fase terendahnya Nira Nira jualan semangka Di mobil Buk gitu loh Kayak Jujur nih ya Gue sebetul-betul Gue kaut banget gitu loh Makanya tuh Gue udah gak mikirin Gengsi-gengsi Gak ada gengsi Lo yang ngomongin gue Lo belum tentu bisa kayak gue Makanya gue pun belum tentu bisa kayak lu Gue bilang nih Gila gue bangga banget Dia tuh di pinggir jalan Terik bolong Jualan semangka Dia bawa mobil bak Wah gila Keren banget Keren banget Sumpah Lo metal sih Gue berangkat subuh Jam 3 subuh tuh Gue berangkat dari pasar-pasar Pulang gue maghrib kadang Jam 7 malam Gue baru pulang Tapi kayaknya happy aja gitu ya Happy aja Itu Mending gue gak punya pacar Coy Daripada gue punya pacar Bising gak sih Sekarang tuh lagi di fase yang kayak Lu kalo mau sama gue Seenggaknya lu gak jadi beban Iya Nah Bener banget Gila Beban gue udah banyak Lu jangan Nambah beban lagi Biasanya gue makan di luar sendiri Ada lu gue makan bayar berdua Aduh Belum pulangnya minta duit Ya kalo untuk cewek dong Kalo cokan kalian memang harus ngebayarin Tapi kan gak pure tanggung jawab kita sebagai Laki-laki Juga dong Misalkan kewajiban kita Kita udah nikah tuh Iya Itu kewajiban kita Tapi kan emang basically memang harus kayak gitu Emang basically begitu Harus setara Ada gift ada pet Aduh Take and give lah 70-30 gak sih Iya Gak laju kita nya the giveaway Bagi hadiah Bagi-bagi hadiah Kita nya itu santunan Bener Tapi menurut gue ya guys Gue gak tau ya Diri-diri Tahun yang Penuh akan plot twist tuh di tahun 2020 Iya Iya gak sih Bener Banget Bener Jadi gue kayak gini sih gitu Padahal kan harusnya kayak gini Banyak yang gak Gak nyangka Kalo tiba-tiba Ya Bener Ya Banyak yang gak sesuai sama rencana juga Iya Kalo ibaratnya son tuh yang teteo Itu loh Neteo Padahal harusnya gue tuh Gue mau ngomong ya Iya Just dengerin dia Padahal gue tuh 2023 ini Harusnya gue ada nikah Tuh kan Tapi semesta Gak ngejinin gue sama dia Mungkin nanti Pasti ada kita tuh ada di satu momen yang Oh Ternyata kemarin kita dibuat gagal sama Tuhan tuh Gue digantiin sama ini loh Gitu Gue tuh dulu Gak mau banget masuk UIN Ketuk Gue ngapain Gue masuk sini Ternyata memang Kalo gue gak ke UIN Gue gak mungkin ketemu Trian Gak mungkin ketemu Loh Gak mungkin ada di titik gue yang sekarang Semua tuh ada reasonnya gitu Gak mungkin ketemu gue juga ya Sebenernya gak mau Iya kan Lu terpacang gak sih Enggak Karena lu sekarang diajak Gue gak ada Kan kemarin Gue gak ada di ajak Karena dulu tuh gue kayak Yaudah lah Adanya gue Juga gak apa-apa Oh masih ngambung Masih ngambung Ada-gadanya gue tuh kayak Ngaruh Mau diceritain gak Gak apa-apa Kayaknya durasinya bakal 13 jam Gak apa-apa Terus lanjut untuk 2024 Tadi kan di Nira ya Iya Binten Rama Di 2024 Planning gue ke depan itu Gue pengen Punya Mobil Mobil Tuh kan Kasian loh dipotong-potong mulu Rumah Dan gue juga pengen punya Bisnis yang Melejit Melejit Di Amerika gimana? Bisnis kita yang di Amerika Enggak Jadi FYI Iya itu lah pokoknya Tiga kali Dapet piring kasih Piring chill Gue punya bisnis sama kawan gue Aci Doain aja Semoga bisnis itu bakal Besar Bakal berkembang Lu tau gak kuncinya apa? Konsisten Yes Sumpah gue percaya Konsisten itu Bener Lagi kan kita banyak kepala ya Iya Karena gak ada usaha yang besar Kalau gak dimulai dari yang kecil Iya Dan gak ada usaha yang mengkhianati hasil Bener Semangat dong Semangat lah Gak deh gagal Gak deh gagal Kalau misal gagal berarti bukan hari ini Kasih besok Itu aja Itu sih Gue gagal terus Tapi gue gak nyarah kok Iya dong Iya dong Gak boleh nyarah Gak boleh Berdasarkan weton Dia ini Tipo loro Tipo loro Tipo loro Hitungannya tipo loro Jadi dia harus sakit-sakitan dulu Tapi nanti hasilnya Yes Of course Tapi gak apa-apa Itu ngebentuk sih Sebenarnya ngebentuk pribadi juga Kita itu parintis bukan kewari Waduh Waduh Apa yang diwari sih Gak ada yang diwari sih Ada Wak Apa Utang Oh ya Allah Ya Allah Sakit banget sih Sakit sih ngomongin utang Udah dong Jangan ngomongin utang Soalnya teman kita udah kena Kena di bi-checking Semuanya Gak ada lagi Bicanda 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 Apa tadi sih 2024 2024 Kalau lu gimana 2024 Kalau Gue tuh kan anaknya Suka banget pelupa ya Bahkan Gue lupa naruh uang Gue lupa Kalau misalnya gue sama dia Udah gak jadi kita Waduh Jadi gue tuh Selalu nulis di wishlist gue Jadi di 2024 itu Yang pertama gue minta adalah Karena kan tadi Gue tuh takut kehilangan Gue ini Cuma minta sama Sama Allah Ya Allah Orang-orang Yang ada di sekeliling saya Sekarang Tolong jangan dibuat pergi lagi ya Karena Gue gak bisa kesepian Kayaknya gara-gara doa Lu terkabul deh Gue jadi balik dari Jogja Gak tau Gue gak ngerti Itu yang pertama Terus yang kedua Gue pengen Iris gue besar Gue pengen Ngerenove rumah Pengen punya Kendaraan Yang Tidak kepanasan Dan tidak kehujan Beli bom-bomkar Enggak dong Bom-bomkar masih ini tuh Mudah-mudahan si RV gue tuh bisa Odong-odong Terwujudkan ya Amin Amin Beli penuh apa sih by the way RV Oh my god Kalau Lu nger sih One intern 300 Buat daging semaka Tapi gak mampu lumayan loh Lumayan kan Bukti usaha loh Bukti usaha loh Jangan bersedih Jangan berduka Kalo itu sih Kalo untuk personality Harus lebih baik lah ya Harus lebih semakin kuat Untuk menghadapi Cobaan-cobaan Di depan yang harus dicobain Udah kuat mental gue Udah kuat banget mental gue Yang paling penting adalah Setiap tahunnya Orang-orang terkasih kita Orang tua Itu sehat Bahagia Udah di fase itu sih sekarang Lu mulut lu jauh banget sih Lepasih doi Sorry Paling itu sih 2024 Oke Harus semangat 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 dong Aku gak dikasih kesempatan Iya silahkan Trian Silahkan Trian Lu gue sih lebih ke Oke terima kasih Oh dipotong Gak sopan ya Lanjut-lanjutin Langsung gak uang Gue pukul Lampai mimisan Lanjut-lanjutin Apa ya 2024 Gue cuman pengen Jalanin apa yang ada Di depan mata gue sih Karena Terlalu pasrah kali ya Terlalu pasrah gak sih Kayak depan mata lu kan acil gak sih Ya Allah Padahal depan mata Di atur luarang juga Lanjut-lanjut Karena gue ngerasa Kayak Buat sampe ada Di anak tangga yang Paling jauh Yang paling tinggi Gue harus ngeliatin Step-stepnya dulu nih Nah sekarang ini Gue lagi pengen ngeliatin Step yang ada di depan gue Satu persatu gitu Satu persatu Cuman saran gue Sian Kalo misalnya udah Di tangga paling tinggi Jangan lupa Untuk tangga paling bawah Eh that's right Karena dari atas Gue bakal selalu bisa Ngeliat yang bawah Oke Itu sih Sama gue pengen Mau perbaiki keuangan gue Anjir Pasti Sumpah keuangan gue Ternyata ini boncos banget Gila-gila Anadir Uang tuh anadir Tapi Kata gue Simpen 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 Kata gue Berarti harus pinter manage uang lah ya Kayak minta nih lah Kayak ramai nih Tapi Tapi Lu ini gak sih Kalo punya duit Iya gue kayak gitu TNI ini Iya sih Ya soalnya kita itu tuh Ya gimana ya Karena dulu gak pernah Ada Karena waktu kecil kita tidak pernah dirayakan Nah makanya kita merayakan dengan uang kita sendiri Iya bener Itu kayak Tapi bener tau Pakai polanya ramah Bagus tau Apa? Dapet uang nih Uangnya disimpan pake uang temennya Oh Gitu namanya gak sopan Gitu namanya jelek nama Enggak Tapi itu kita ganti-gantian kok Ganti-gantian Jiling kali ya Tapi bener Kata-kata si Iun Karena kita Dari kecilnya gak pernah dirayakan Ini gue pernah cerita ya Oh cerita Lucu Oke Kalau gue gak ketawa Gue pukulin Lo pernah gak sih Bukan lo pernah Ini gue aja ya Jadi gue dulu itu Pengen minta beli kaos kaki Cuman Dibeliin sebelah doang Enggak Enggak tolok Kan harus satu paket tolok Terus Emang lo pikir kaki gue pinjam Terus 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 Gue tuh gak dibeliin Cuman dimilang Iya besok ya Besok Sampai akhirnya Gue nemu karet Nemu karet Terus gue karetin Relate cu Rile Gue juga Gue pernah kayak gitu Di jaman istri Mana dulu kan Kita kan roknya pendek ya Kalau cewek gak pake jilbab kan dulu Itu Ya Allah Sumpah sedih banget sekarang Kayak Gue ngeliat anak-anak sekarang tuh Kayak Lo dulu gak pernah ngalamin Iya ngerasain Kaos kaki di karetin Iya Mingget Mingget cowok Mingget bahasa cowok Deng Itu menyakitkan banget sih Terus kayak sekarang gue tuh mikir Anak gue jangan sampe kayak gitu Makanya Kalau kita kecil Tidak dirayakan Kita harus menjadi orang tua Yang merayakan Anak-anak kita nanti Kalo orang berdua ngomong Berasa Anak-anak kita yang berasa Gapanya siapa Serem Serem ah Anak-anak kita nanti Lalu gue anak gue sama suami Gue anak dia sama suaminya Juga menir Menikoi Nari merah Lalu siapa nih Gak kuat banget gue Pokoknya untuk kamu Kamu nih yang mungkin ngerasa Di 2023 Struggling banget Pokoknya kamu tuh udah keren Karena semua orang tuh Punya kisahnya masing-masing Kalo menurut gue Malah Lo bisa bertahan hari ini aja Lo udah keren banget Ini bener-bener Karena dalam step Lo bangun Lo cari makan Lo berusaha buat Nggak diem aja Lo berusaha buat Besok bisa makan apa Itu udah keren tau sebenernya Jangan lupain hal-hal kecil Yang bisa bikin lo bersyukur Jadi kayaknya Mungkin belakang ini Kita kebanyakan ngeliat hal besar Sampai kita melupakan Hal-hal kecil Yang harusnya juga Harusnya kita syukurin Hal-hal kecil itu Ya bener sih Kayak bisa keluar makan Sama orang tua Itu kayak Wah ternyata banyak orang yang mau Lo ada di posisi itu Bener banget Kayak bisa nyetirin nyokap gue Ke pasar aja tuh Gue udah kayak seneng gitu Ya bener Walaupun saya kita Ngedumal ya Kenapa harus subuh banget sih Gitu Gak mungkin gak tutup Iya Tanda ya mak Baju gue pulang Gak dibukain pintu Tanda I left Majanah Udah sih paling itu aja Pokoknya untuk temen-temen Peluk jauh dari kita Ini Ini berduanya gak ngomong nih Udah digaji ngomong ya Closing statement Pertama Ya Kalau dari gue sih Gimana ya Lepas lu panjang banget Abis lari Ya udah juga abis lari Olahraga bor Karena abis sakit Ya gak bor Ya lah bor Lanjut bor Abis olahraga Abis opening number Opening number Tadi Kalau lu tadi gimana Closing statementnya dia Kan udah Ini harus diulang banget Tara Gue gak dengerin Kalau gue sih Bersyukur aja sih Kalau misalkan Lanjut lagi kan Bukan closing statement Udah deh Pesan-kesan lah Kalau dengankan closing statement Pokoknya Untuk temen-temen Ngeliat Orang tua gue masih Ada aja Udah bersyukur Diulang lagi Ya pokoknya itu temen-temen Dari Rama Dari Rama Udah lah itulah Ketika Ketika temen-temen Udah ngeliat orang tua Masih sehat Masih bisa ketawa Itu udah suatu anugerah Banget lah intinya Yuk nira yuk Satu lagi PR kita Cil Yuk nira yuk Kalau Dari gue Kalau Jadi Kuat untuk Diri sendiri itu udah Hebat Hebat banget Kemen diulang lagi Gak apa Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kita hargain effort kalian Sebelumnya temen-temen Terima kasih Udah dengerin podcast Aku Sama temen aku Kali ini Sampai ketemu Di 2024 Yang gemilang Dadah 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 Satu-satu Satu-satu Mau kemana Ya undur diri aja Mau undur wir Soalnya gak dihargain Iya Ayo Aku nira Mau Mau apa Tidur lah Bener Jum tiga Oke aku acil Terima kasih banyak temen-temen Dadah Tidur lah Tidur lah Tidur lah Bihar Tidur lah Tidur lah